Halo semuanya, kembali lagi di channel PC Gembar Bali. Kali ini, saya akan membahas game yang lagi sering saya mainkan, yaitu Genshin Impact. Sebelumnya, game ini udah edited banget sama saya. Jadi, bisa dibilang kerjaanku sekarang adalah nge-farming di game ini dari pagi sampai malam. Udah semacam kayak rutinitas setiap harinya. Dan di kesempatan kali ini, kita akan membahas persoalan persiapan untuk World Level 5 atau AR40. Nah, sebelum naik AR40, ada hal yang harus kalian persiapkan. Karena, jika tidak melakukan persiapan ini, maka kemungkinan progres kalian di AR40 akan lebih lambat dari yang semestinya. Yang pertama, kita harus mempersiapkan bahan untuk action karakter dan weapon ke level 80. Untuk kasus ini, kita harus memfokuskan kepada damage dealer. Yang dimaksud dengan damage dealer adalah DPS plus support DPS. Yang kalian gunakan di parti utama kalian. Misalnya, seperti di parti saya adalah Klee dan Mona. Nah, jadi, pastikan yang kalian naikkan di awal ketika kalian sudah mencapai AR40 adalah kedua hero tersebut. XP yang dibutuhkan untuk level up dari 70 ke 80, kira-kira 1.600.000 XP. Atau setara dengan 80 hero with warna ungu. Dan XP weapon yang dibutuhkan untuk level up dari 70 ke 80, kira-kira membutuhkan Mystic R 90 pieces. Untuk talent book, bisa disiapkan beberapa saja. Jangan spam terlalu banyak. Fokus kepada kertas XP karakter dan moral. Jika kalian di minggu ini bisa mencapai AR40, pastikan lakukan weekly boss ketika kalian sudah mencapai AR40 atau world level 5. Karena, untuk level up talent ke level 7, dibutuhkan bahan dari weekly boss yang hanya di drop ketika kalian sudah mencapai world level 5. Komposisi tim party yang kalian gunakan adalah satu hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian sudah mencapai AR40 nanti. Dan komposisi tim apa sih yang paling cocok nanti ketika kalian mencapai di AR40? Yang pertama adalah DPS. Role ini ber tugas menjadi main hero kalian saat battle nanti. Deal damage yang dihasilkan dari hero ini, sebagian besar dikeluarkan dari normal attack, charge attack, dan skill yang digunakan. Role ini membutuhkan artifact yang ngebost normal attack seperti wonder drop dan gladiator finale. Yang kedua, support damage. Role ini yang bakal nanti ngebantu DPS kalian untuk menghasilkan elemental reaction, dan menjadi damage kedua dari skill dan elemental burst-nya. Kalau bisa, di role ini kalian berikan elemental damage yang gede di artifact mereka. Yang ketiga, support CC. Yaitu Anemo Gang. Siapa aja tuh? Contohnya seperti Fenty, Sukro, dan MC Anemo. Ya, role ini penting karena tugasnya membantu DPS kalian biar bisa nge-deal damage langsung ke banyak musuh sekaligus. Kenapa bisa? Karena karakter ini cenderung elemen burst-nya bisa ngumpulin karakter ke satu tempat. Hal lain yang membuat role Anemo ini punya hal yang spesial adalah elemental burst mereka bisa diinfuse menggunakan elemental lain. Seperti Electro, Pyro, Hydro, dan Cairo. Yang keempat, Healer. Ini gak kalah penting buat world level 5. Kenapa? Karena di world level 5, musuhnya memiliki damage yang cukup sakit. Yang tidak kalah penting untuk kalian bersiapkan dalam menaikan AR-40, kalian harus melakukan yang namanya saving fragile resin. Kenapa? Karena resin bakal dibutuhin banget buat kalian nanti di AR-40. Jadi gimana dong buat naikin AR-40 kalau gak boleh pake fragment resin. Yang pertama kalian lakukan adalah kelarin daily commission kalian. Kedua, ambil semua chest, shield, dan challenge yang ada. Sekalian selesaiin quest monstart plus leeway. Leeway 800 chest dan monstart 400 chest. Tiga, ambil semua shrine. Satu shrine sama dengan 60 XP. Total ada 20. Leeway 10, monstart 10. Empat, ambil semua anemokulus dan geokulus. Ini agak penting dikit nih. Jangan melakukan spam resin di domain artifact sebelum kalian mencapai world level 5. Kalian takut karakter kalian gak kuat buat hand. Upgrade aja artifact yang kalian pake seadanya aja ke level maksimal. Misalnya kayak bintang 4 contohnya gitu. Kalian update aja ke plus 16. Untuk ngabisin resin, kalian bisa melakukannya di Pertama, Han Elite Boss sesuai kebutuhan action kalian. Kedua, Han Layline Gold plus XP buat bahan action. Disini kalian bisa memfokuskan atau melakukan layline lebih banyak. Ketiga, Han Bahan Action Weapon sesuai kebutuhan karakter kalian. Yang keempat, Han Talent Book sesuai dengan kebutuhan karakter kalian. Berikut ini ada beberapa artifact yang cocok digunakan untuk hero sesuai dengan role yang sudah ditentukan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu support kita dengan cara like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! 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 Dadah!